Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini kita akan sama-sama berancar kembali bahasa Mandarin. Untuk tema kita kali ini adalah bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video aku ini ya. Nah, seperti yang akan kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ini teman-teman kita yang beragama muslim akan melaksanakan puasa. Nah, mungkin banyak dari teman-teman kita yang bingung mau menjelaskan ke teman-temannya orang Taiwan atau mau menjelaskan ke majikannya apa sih itu puasa, apa sih agama Islam itu. Jadi, aku akan mengajarkan sedikit kosa-kata yang berhubungan dengan bulan puasa. Apa sih bahasa Mandarin-nya Islam atau Muslim? Bahasa Mandarin-nya Islam atau Muslim teman-teman bisa pakai dua. Yaitu yang pertama itu yang paling mudah ya. Dia pakai persamaan bunyi, yaitu misalnya agama Islam. Islam. Dia pakai is-lan-caw. Is-lan-caw. Jadi, dia pertama bunyi ya, itu artinya Islam. 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 Jadi, istilahnya adalah dia memakai persamaan bunyinya. Nah, itu adalah Islam. Atau teman-teman juga bisa pakai kweijau. 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 Itu aslinya Islam atau Muslim. Kalau mau ngasih tahu kita nggak makan daging babi atau minum-minuman yang mengandung alkohol, kita bisa bilang Artinya, saya tidak makan daging babi. Artinya, saya tidak makan daging babi. Itu artinya babi. Nah, kalau seandainya kita mau ngasih tahu, kita nggak minum-minuman yang mengandung alkohol. Di mana ngomongnya, kita bisa bilang Woh, hu, he, jiu. Woh, hu, he, jiu. Jadi, artinya kita nggak minum-minuman yang mengandung alkohol. Woh, hu, he, jiu. Atau, saya bilang, gampangnya kita nggak minum bir lah. He, he, itu artinya minum. Jiu. Jiu. Itu artinya alkohol. Jadi, woh, hu, he, jiu. Saya tidak minum-minuman beralkohol. Nah, kalau mau memberitahukan sholat lima waktu itu gimana caranya. Sholat lima waktu itu kita bisa bilang Yau, zuo, uci, li, pai. Yau, zuo, uci, li, pai. Atau, itu artinya adalah Sholat lima waktu. Uci, li, pai. Uci, uci. Itu lima kali. Ini adalah sholat lima waktu. Nah, yang pertama itu adalah Sholat subuh pada saat fajar. Sholat subuh pada saat fajar. Itu bisa bilang C'en, li, sai, li, mi, cuo, te. C'en, li, sai, li, mi, cuo, te. C'en, li, sai, li, mi, cuo, te. Artinya adalah sholat subuh dilakukan pada saat fajar. C'en, li, c'en, li, c'en, li. Artinya sholat subuh. Li, mi, li, mi, pajak. Nah, yang kedua itu adalah sholat juhur. Sholat juhur itu dilakukan pada siang hari. Yang ketiga itu adalah sholat azar. Sholat azar itu dilakukan jam 3 sore. Kita bisa bilang Pulih, zai, xia, u, san, qi, cuo, te. Pulih, zai, xia, u, san, qi, cuo, te. Pulih, zai, xia, u, san, qi, cuo, te. Pulih, sholat azar. Pulih, sholat azar. Sia, u, san, qi, sia, u, san, qi. Sore, jam 3. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan saat matahari terbenam. Itu kita bisa bilang Pun li, zai, re, lu, cuo, te. Pun li, zai, re, lu, cuo, te. Pun li, zai, re, lu, cuo, te. Pun li, pun li, zai, re, lu, cuo, te. Pun li, pun li. Itu artinya sholat maghrib. Rê, lu, rê, lu. Itu artinya adalah matahari terbenam. Nah yang kelima itu adalah Sholat isah dilakukan sebelum tidur. Sholat isah dilakukan sebelum tidur. Xiaoli, zi, sui, qian, cuo. Xiaoli, zi, sui, qian, cuo. Xiaoli, xiaoli. Itu adalah sholat isah. Sui, qian, sui, qian. Sebelum tidur. Nah untuk menjelaskan bahwa kita itu akan melakukan puasa. Atau sekarang itu adalah bulan puasa. Kita akan bilang zai, yu, zai, yu, zai, yu. Itu artinya adalah bulan ramadhan atau bulan puasa. Pada saat bulan ramadhan atau bulan puasa. Kita akan melakukan puasa. Zai, yu, zai, yu, zai, yu. Artinya bulan puasa atau bulan ramadhan. Zing, 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 zing. Artinya berpuasa atau puasa. Pada saat bulan puasa kita akan makan sahur sebelum sholat sumu. Zing, zi, 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 zi. itu artinya adalah sahur setelah sholat maghrib kita buka puasa artinya adalah setelah sholat maghrib kita buka puasa itu artinya adalah setelah buka puasa kita sudah boleh makan masjid masjid itu bahasa malam adalah qing zheng shi qing zheng shi itu artinya adalah masjid nah kalau Al-Quran Al-Quran itu teman-teman bisa pakai dua yaitu kelancing 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 itu arti Al-Quran atau teman-teman juga bisa sebut ulancing ulancing itu juga artinya adalah Al-Quran nah kalau halal bahasa mandarinya apa? halal itu artinya bisa pakai bahasa mandarinya adalah qing zheng cing zheng cing zheng cing zheng itu artinya adalah halal halal nah itu tadi semua adalah kosa kata yang berhubungan dengan bulan ramadhan dan juga berhubungan dengan agama islam atau muslim nah semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menjelaskan ke teman-temannya atau majikannya mengenai bulan ramadhan atau bulan puasa nah semoga video ini bisa membantu teman-teman dan sampai disini aja video saya kali ini dan sampai berjumpa di video saya berikutnya tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe like, share dan komen video aku ini ya dan sampai berjumpa di video aku selanjutnya bye-bye